Kudanya pergi membawa papan, hilang giginya diambil pelikan, selamat beraktifitas wahai teman, moga rejekinya makin dilancarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, tapi sebelum itu aku ingin sekedar memberikan informasi Aku upload video dalam satu hari itu dua kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat Aku awali aktivitas aku kali ini dengan mempersiapkan bahan masakan, ini adalah lanjutan dari video aku yang food prep di video sebelumnya itu Jadi setelah aku itu food prep ini tuh sebenarnya udah siang ya teman-teman udah hampir mau zuhur gitu sih Cuman baru kayak jam 11an gitu, jadi sebelum aku itu kayak ganti baju gitu ya Pokoknya beraktifitas yang lain disini aku cicil-cicil dulu buat aku itu nyiapin bahan-bahan masakan Karena sebenarnya disini aku pengen gercep aja buat masak supaya nanti sore itu agak rada-rada santai gitu ya Jadi pas pulang pasar food prep terus aku lanjut mau masak Nah kalau anak-anak itu tuh udah diurus sama pak suami ya, pokoknya kalau pas hari pasarnya kayak gini Itu tuh yang ngurusin anak-anak itu adalah pak suami Karena memang aku itu bikin video ini tuh kan di hari minggu Dan pak suami itu alhamdulillah liburnya itu kan di hari minggu gitu ya Jadi pak suami yang ngurusin anak-anak kalau pas lagi aku belanja mingguan kayak gini Karena kalau misalnya harus aku semuanya kadang itu berasa riuh ya teman-teman Dan kayak berasa dikejar-kejar waktu Berasa aku nyiapin bahan-bahan disini aku lanjut mau ngulekin si sambalnya Karena memang disini tuh lagi pengen aja bikin sambalnya itu yang diulek gitu ya Biar kayak lebih harum gitu Apalagi kalau misalnya sambal yang diulek itu kayak lebih enak gitu ya teman-teman Dan pak suami itu kayak lebih lahap gitu makannya Jadi walaupun rada capek gak apa-apa Yang penting pak suami itu makannya nanti itu lahap Jadi aku bikinin sambal itu yang diulek kayak gini Ini tuh aku pakai cabai keriting hijau Atau yang muda gitu ya Terus aku campur sama cabai rawit Jadi ini tuh gak yang terlalu pedas-pedas banget sih Kelihatannya memang pedas ya Karena memang kayaknya tuh pakai cabai rawit semua gitu Tapi sebenernya gak ini aku campur pakai cabai hijau Atau pakai cabai muda gitu ya Cabai keriting yang muda Nah disini aku lanjut panasin wajan Yang udah aku kasih minyak Disini aku mau kurangin dulu untuk minyak yang di wajan ini Karena menurut aku rada kebanyakan gitu Karena fungsinya itu cuma buat numis-numis Sebenernya ini tuh udah lumayan capek ya teman-teman Cuman ya daripada nanti aku itu tunda-tunda buat masak gitu ya Terus nanti aku kayak kecapean lagi gitu sore Jadi mendingan aja sekarang tuh capeknya sekalian Jadi nanti sore itu bisa agak lebih tenang gitu ya Bisa kayak lebih tidur siang mungkin Atau lebih nyantai gitu Biar gak terlalu dikejar-kejar waktu gitu ya Mumpung anak-anaknya juga itu diurusin sama pak suami Pokoknya kalau misalnya pak suami itu tuh Udah libur kerja kayak gini Dan aku itu sibuk belanja ke pasar Dan ngurusin belanjaan sampai di rumah Itu dari yang mandiin anak-anak Pakain baju Nyapu rumah Sampai itu tuh nidurin anak-anak itu kerjaannya pak suami ya Bahkan pagi hari Pas aku ke pasar itu tuh pak suami nyuci baju Tapi sebelum aku ke pasar itu baju-bajunya udah aku rendam dulu Jadi nanti pas pak suami itu bangun gitu ya Terus dia itu kayak bisa langsung nyuci gitu Pokoknya sebelum aku ke pasar itu tuh aku rendam dulu pakaiannya Bahkan terkadang sebelum aku ke pasar itu tuh Anak-anak sama pak suami itu masih tidur gitu ya Cuma memang pak suami itu udah tau aja Kalau misalnya aku udah ngerendam pakaian Biasanya itu pas dia bangun itu Biasanya langsung dibantu nyuci gitu Nah temen-temen balik ke videonya lagi Tadi aku udah beres menggoreng tahu Ini adalah tahu kuning sisaan minggu kemarin Masih ada sekitar 3 atau 4 potong gitu ya tadi Terus ini ada pete juga temennya Karena memang aku tuh bingung pengen masak apa gitu ya Jadi aku tuh pengen masak yang campur-campur kayak gini aja Kayaknya enak gitu ya temen-temen Ini ada tahu terus pete Nah disini aku juga menggoreng ikan teri Karena tadi aku kan di pasar ada beli ikan teri gitu Jadi sekarang itu masak menunya itu ada 3 macem gitu ya Ada ikan teri, ada pete dan juga ada tahu Ibaratnya itu ini tuh menu yang campur-campur Tapi asli ini tuh bener-bener enak banget Dan ini tuh sayurnya adalah sayur bunga kol ya temen-temen Alhamdulillah ini aku udah hampir mateng gitu ya Karena tadi aku tutup jadi kayak lebih cepat gitu empuknya Dan aku kasih daun seledri biar kayak lebih harum Terus tadi aku juga kasih tomat gitu ya Biar lebih seger gitu Nah ini ikan terinya udah mateng Langsung aku angkat aja Disini tuh aku ikan terinya itu gak terlalu banyak ya temen-temen Aku sambel dan menu ini tuh cuman bertahan Sampai makan malam doang ya Pak suami itu sampai berulang-ulang kali gitu makan Siang kayak gini makan Terus nanti sore makan Malam udah itu makan lagi temen-temen Pokoknya dia tuh kayak berulang-ulang gitu makannya Katanya itu sambelnya itu enak gitu ya Dan kalau misalnya udah dipuji kayak gitu Auto semangat ya temen-temen Kitanya Alhamdulillah gitu ya temen-temen Kalau misalnya pak suami itu lah makannya gitu ya Apalagi beliau kan libur hari ini Jadi kayak harus diservis gitu dengan makanan yang enak Ya walaupun menu-nya sederhana kayak gini Tapi kalau misalnya kita itu tuh emang doyan Makan kayak gini ya ini tuh enak-enak aja Nah untuk sambelnya jangan lupa buat ditambahin micin Kalau garam tadi udah aku kasih garam ya Pas aku itu ngulek Karena kalau misalnya kita itu ngulek si cabai atau si sambel gitu Kalau misalnya gak dikasih garam itu agak rada-rada susah sih menurut aku Tapi kalau misalnya udah dikasih garam gitu Kayak lebih enak aja buat ngalusin si cabainya Nah sambil nungguin cabainya itu mateng Aku kecilin apinya Lalu aku sambi buat ngeberesin area sini Karena disini tuh lumayan berantakan ya temen-temen Pokoknya kalian namanya udah masak Pasti banyak banget perkakas-perkakas itu yang pada keluar gitu ya Apalagi orang kayak aku ini Kalau misalnya masak itu pasti banyak banget ngotorin perkakas gitu ya Jadi pas udah lagi senggang kayak gini Daripada nungguin sambelnya itu sambil termenung Mending aja langsung diberesin kayak gini Nah ini sambelnya udah matang Langsung aja aku masukin untuk tahu Teri dan juga petenya Lalu langsung aja aku aduk-aduk Sampai merata Masya Allah temen-temen Ini bentukannya aja Itu tuh udah menggoda banget Udah menggugah selera banget ya Pokoknya ini tuh bener-bener enak banget deh Pokoknya sambel kayak gini tuh Langsung disini aku salin aja Kedalam piring kayak gini Biar Ya biar lebih cepat aja beres gitu ya Jadi nanti pas mau makan itu udah enak gitu ya Tinggal ngambil aja di dalam piring kayak gini Agar juga aku tuh bisa langsung ngeberesin Untuk dapur aku ya Aku bawa untuk wajahnya itu ke kamar mandi Terus aku disini mau elap-elap untuk kompornya Karena yang namanya nyambel ini udah bisa dipastikan Banyak minyak yang nyiprat-nyiprat Jadi disini harus dibersihkan Ya walaupun dapur kini dapur sederhana Aku selalu berusaha ya temen-temen Untuk menjaga kebersihannya Karena ini adalah tempat favorit aku Nah ini dia nih menu kami hari ini Alhamdulillah Ada sambal pete di campur teri dan tahu Ada juga sayurnya itu sayur bunga kol Alhamdulillah Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Nah disini aku itu mau lanjut Buat nyuci piring Disini tuh aku udah bersiap-siap gitu ya Buat nyuci piring Ini udah aku siap-siapin Piringnya itu udah aku turunin ke bawah semua Tapi pas aku mau nyuci piring Ternyata aku lihat sabunnya itu tuh habis gitu ya Cairan pencuci piringnya habis Jadi aku mau sekalian aja refill Nah disini tuh untuk bungkusannya Nggak aku buang ya temen-temen Langsung aja mau aku pakai Buat nyuci piring Karena sayang gitu Itu masih ada isinya mubazir gitu ya temen-temen Pokoknya emak emak nggak mau rugi ya temen-temen Yang lengket-lengket dibungkus-bungkusnya pun Kalau misalnya ada ya harus dipakai Sampai habis Ini tuh cuacanya lumayan terik ya Karena memang ini tuh udah siang banget gitu ya temen-temen Udah siang kayak udah jam berapa ya Mungkin jam 12 kali ya Atau setengah 12an gitu lah Mungkin kira-kira ini tuh Ini tuh pokoknya udah lumayan terik gitu lah Untuk cahaya mataharinya Nah sambil kalian lagi ngikutin aku nyuci piring Aku juga mau sekalian Buat sapa-sapa kalian semuanya Hai mam hai bunda Hai semuanya Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video aku Udah nonton video aku Dan udah mengorbankan kuatanya untuk nonton video aku ini Semoga kalian selalu suka Dan selalu merasa terinspirasi Dengan video-video sederhana yang aku suguhkan Semoga kalian itu mau berkenan Untuk balik dan balik lagi ke video-video aku yang selanjutnya Untuk kalian yang baru bergabung Atau yang baru menemukan channel aku ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dina Ibu rumah tangga dengan anak kembar Jika berkenan Boleh untuk kalian bantu aku Ngembangin channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng Agar kalian itu mendapatkan notifikasi Kalau ada video terbaru dari aku Untuk kalian yang udah selalu setia men-support aku Semoga Allah membalas kebaikan kalian Dengan sebaik-baiknya balasan Amin Ini tuh pas nyuci piringnya Aku gak full videoin semuanya ya Ada beberapa yang aku cut Karena memang takut durasinya kepanjangan Dan kalian itu juga kayak bosen gitu Yang ngeliatin aku terlalu lama nyuci piring Jadi tadi tuh aku cut-cut gitu ya Untuk aku itu lagi nyuci piring Nah disini aku juga lanjut Buat nyapu di area dapur Karena memang ini tadi habis masakan Belum disapu ya temen-temen Jadi disini aku mau sapu dulu Untuk area dapur aku ini Supaya kayak pas ditinggal itu tuh enak gitu ya Karena udah pada bersih gitu Nah lanjut nih temen-temen Di sore hari ini aku udah ganti baju Karena memang tadi tuh udah mandi gitu ya temen-temen Karena udah berasa capek dan gerah Ini lanjut lagi kegiatan aku itu di sore hari Ini anak-anak udah dimandiin sama ayahnya Jadi disini tuh aku mau pakaikan anak-anak baju aja Karena memang kalau misalnya pakai baju kayak gini tuh Kalau misalnya aku minta tolong ke pak suami Biasanya pak suami itu tuh cuman pakein celana Sama singlet doang gitu ya temen-temen Jadi yaudah disini aku mau pakaikan anak-anak baju Terus aku dandanin pastinya Ini yang pertama aku dandanin adalah adek ya temen-temen Jadi disini aku itu mau sisirin rambutnya Pokoknya yang pertama disini aku dandanin tuh adek dulu Si kakak itu masih pakai pampers sama singlet doang ya Karena memang belum aku dandanin gitu Tapi anak-anak itu tipe orang itu yang sabar ya temen-temen Yang kayak gak mau dia itu berdesak-desakan gitu Gak mau yang kayak nangis-nangis gak jelas gitu tuh gak mau gitu Alhamdulillah deh pokoknya Nah ini adek udah beres Alhamdulillah udah cantik si adek Lanjut disini si kakak Nah ini kakak juga mau pakai baju Ini tuh aku pakein kakak Baju ini tuh adalah baju yang dikasih pas ulang tahunnya sekembar gitu ya Dapat kado gitu Dan baju ini tuh kayak gak terlalu sering sih aku pakaikan gitu ya temen-temen Karena memang baju ini tuh masih agak rada-rada kayak besar gitu loh Sama si kembar Cuman memang kalau dilihat tuh ya mereka itu cantik kok Pake baju kayak gini Si kakak itu agak rada-rada risih dengan poninya gitu ya temen-temen Makanya pas aku itu pasang poninya itu ke depan Malah dia itu kayak nyengkirin poninya gitu ya Mungkin dia itu kayak risih Padahal kalau dibilang sih poninya itu masih belum yang terlalu panjang gitu ya Tapi mungkin dia itu udah agak risih Tapi kalau misalnya mau dipotong itu tuh sayang banget Aku kayak udah mager gitu ya buat motong-motongnya Biar aja poni anak-anak itu panjang Biar sekalian aja besok bisa diikat semua gitu ya temen-temen Karena terkadang ada anak-anak itu yang kayak risih gitu ya Dipakein poni mungkin kayak ngerasa geli kali gitu ya Nah ini biasa ya anak-anak Kalau misalnya udah ngeliat bedak Pasti itu pada mintain bedak gitu Jadi aku kasih aja sedikit-sedikit di tangannya Nah Alhamdulillah ini anak-anak udah beres diurus Udah cantik-cantik udah seger-seger Ini mereka itu lagi pada main gitu ya Mereka itu lagi nonton sambil main boneka Nah boneka ini tuh cuma satu yang gede kayak gini Jadi mereka itu harus kongsian Karena kalau misalnya mau satu-satu gitu ya Kayaknya gak perlu-perlu banget menurut aku dibeliin lagi Jadi ya udah kongsi aja boneka yang besar gini Nah ini ya temen-temen keadaan halaman aku Di sore hari ini Tadi tuh habis hujan lebat banget Dan ini tuh juga masih kayak gerimis-gerimis gitu ya Karena memang di tempat aku itu Kalau udah sore itu sering banget yang namanya hujan Nah aku lanjut lagi ke aktivitas aku Di sini aku mau nyusunin cucian piring aku yang tadi Karena kan ini udah lumayan lama ya Jadanya aku nyuci piring ini tuh tadi siang Terus ini tuh juga udah sore Bahkan udah kayak mau hampir maghrib gitu Jadi aku mau beresin dulu untuk cucian piring aku Oh iya temen-temen aku mau ngucapin terima kasih Untuk kalian itu Yang katanya itu suka banget dengan penampakan dapur aku Walaupun dapur aku katanya itu kayu Tapi susunannya itu rapi Dan kayak kelihatannya itu nyaman gitu ya Masya Allah Terima kasih banyak ya temen-temen Memang kalau misalnya dapur itu Kayak harus diusahain lega sih temen-temen Makanya aku tuh gak yang terlalu naruh banyak-banyak barang gitu di dapur Karena aku gak suka gitu ya Jadi aku tuh lebih suka dapur itu yang kayak lebih lega gitu ya Jadi kayak lebih enak aja buat dipandang Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan dan aktivitas aku hari ini Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share Semoga kalian itu terinspirasi Sehingga kalian itu mau balik dan balik lagi ke video aku ini Untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa ya temen-temen untuk di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Dan jika ada kritik dan saran Boleh banget untuk kalian sampaikan di kolom komentar aku ya Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye